Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Wands atau IAW Iskandar Sitorus kembali memberi pernyataan mengejutkan. Setelah menyebut artis inisial R masuk dalam lingkaran permasalahan Rafael, kini Iskandar memberikan pernyataan terbaru, bahwa artis yang terseret kini berjumlah 30 orang. Tidak hanya selebriti saja, Iskandar juga mengatakan terdapat beberapa grup band yang juga terseret dalam kasus tersebut. Iskandar kemudian menjelaskan terkait awal mula, para selebriti ini bisa terseret ke kasus Rafael Alon. Dalam wawancara tersebut terkait sosok 30 artis itu, Iskandar tak bisa menyebut secara detail mengenai profesi detail sang artis tersebut. Apakah bermain film, sinetron, atau lainnya. Bahkan inisial dari 30 nama artis itu, ia tak bisa menyebutkan. Namun secara geris besar Iskandar hanya bisa menyebut 30 artis itu saat ini sebagai pekerja seni. Meski tidak bisa membuka detail identitas para artis itu, Iskandar menegaskan bahwa datanya terbukti di publik. Lebih lanjut, Iskandar menilai Rafael Alon bukanlah orang yang sembarangan. Menurutnya untuk membuka identitas itu bukanlah wewenangnya. Pasalnya diakuinya terkait pengungkapan identitas tersebut, sudah menjadi wewenang pihak lain. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!